Oke, kita lanjut lagi. Tadi sudah bicara sedikit tentang.. Apa tadi.. Background. Bukan hanya background, tadi saya ingat ada satu kata-kata yang menarik tuh. Ada perhitungan. Ada perhitungan. Dan saya di sini sebenarnya banyak cerita tentang no pain, no gain, contoh risiko, segala macem. Nah ini kan berguna sekali kalau bisa sharing tentang.. Mengambil risiko, tapi juga berani untuk.. Apa namanya.. Di sini saya bilang edgy. Kita berani di ujung gitu, untuk.. Akhirnya kita bisa jadi sesuatu lah gitu. Nah itu gimana tadi? Bisa di elaborate nggak yang tadi? Oke, edgy ya mas ya. Seakan-akan kita berada di ujung tebing, Nah kita mau loncat berani atau nggak? Betul. Gini, pada dasarnya manusia itu.. Amat-amat suka terlena ya mas. Dengan kondisi yang nyaman. Udah banyak banget buku yang membahas tentang itu, Ungu Maecis. Begitu kita keluar, kita sadar bahwa ternyata orang udah mulai maju. Dan kita masih disitu aja kenapa karena kita terlalu nyaman. Dan disitu saya ambil basicnya adalah ini. Pada saat BRCTI, itu posisi nyaman saya. You name it. Mobil, kantor. Sumpir, saya dapat. Gaji, saya dapat bonus. Berarti bagi besar pasti ya. Bagi besar. Untuk ukuran saya mas ya. Ya, alatnya namanya lah pokoknya. Nyaman, nyaman. Apa yang general. Bonus segala macam. We know. Perusahaan itu adalah perusahaan yang multinational company yang besar. Nah, kadang-kadang kita tuh harus di mentokin mas. Untuk kita tahu bahwa kalau kita tidak merasa kepepet, Kita harus mepetin diri. Bener gak mas? Itu yang membuat saya. Betul. Berarti supaya gue bisa survive, gue harus bisa, gue harus resign. Ya, ya. Supaya apa? Mau gak mau ini harus jadi. Ya. Ya. Itu mas yang membuat saya naik up gitu. Tapi, jangan konyol. Ada perhitungan disitu. Ada perhitungan ya. Nah, kalau dilihat dari teknisnya, perhitungan yang saya lakukan adalah, Oke. Sesimpel ini mas. Saya selugu-lugunya orang memulai bisnis. Kalau misalnya, bisnis makanan itu paling tidak memerlukan waktu setahun mas. Untuk bisa dikenal orang. Betul ya mas ya? Betul. Oke. Nah, dalam setahun itu, saya mikir. Oke. Kalau kita perlu waktu setahun, Berarti setahun itu laku gak laku? Kejual gak kejual produk yang akan saya jual. Itu perusahaan harus tetap berjalan. Saya hitung. Selama setahun saya harus mengeluarkan biaya berapa besar. Untuk beli bahan buku, Untuk biaya SDM, Untuk biaya sewa, Biaya lain-lain. Saya harus punya cadangan seperti itu. Nah, itu yang saya bilang perhitungan. At least, Walaupun saya tidak menjual satu item menu pun, Saya tetap bisa survive. Kenapa? Saya butuh waktu satu tahun itu untuk awarenessnya bisa dikenal oleh orang. Ya, ya, ya. Menarik nih. Apakah spirit itu masih dipelihara sampai sekarang? Spirit apa mas? Spirit kepepet tadi. Ya. Karena dari pengalaman saya nih, Bahwa kepepet itu memang harus jadi attitude ya. Ya. Karena kita akan belajar terus, Kita akan maju terus, segala macam. Nah, nanti saya mau menghubungkan dengan pola marketingnya gitu. Karena pola marketingnya saya lihat, Spirit Indy-nya cukup kuat nih. Nah, itu gimana? Nah, akhirnya setelah, saya bisa bilang bahwa Holy Cow Stakehouse ini setelah berdiri, Hasilnya mengembirakan mas. Oke. Jangankan setahun, dua bulan pun saya sudah dapat awarenessnya. Dengan cara yang agak unik kita jualan lewat sosial media. Oke. Kalau mas Sandoko tadi nanya, Apakah setelah dengan sampai tahap sekarang, Saya masih menerapkan kepepet itu, Saya ganti kepepet itu menjadi challenge mas. Oke. Oke. Bisa nggak untuk challenge yang mungkin dianggap sebagai orang mustahil ini, Saya bisa lakukan. Contohnya apa? Kami buka di Singapura. Oke. Oh, itu salah satu challenge. Itu salah satu cara. Di-create ya? Untuk nabrak tembok lagi mas. Saya coba create, Why not kita buka di Singapura? Ya, ya, ya. Dengan segala macam peraturan yang ketat di sana. Ya. Akhirnya, kami coba itu. Oke. Nah itu edgy, apa? Over the edge lagi gitu mas. Ya, ya, ya. Itu proses-proses kepepet. Karena kadang-kadang seorang pengusaha yang saya lihat, Menurut pengalaman saya, Kita butuh adrenaline rush. Ya, betul. Bukan hanya semata-mata income, income, income mas. Tapi, akhirnya kalau mas Sandoko bisa pelajarin entrepreneur-entrepreneur besar, Akhirnya mereka main ke ego kan mas. Ya, betul. Ego yang lebih bermain. Ya. Bikin sesuatu yang lebih besar, Bikin sesuatu yang lebih tinggi. Ya. Tapi, saya melihat sekarang ada trend bahwa selain Egonik, Eh, apa ya. Subjektif ya. Ya, ya. Tapi, saya melihat trendnya sekarang brand itu semakin personal. Sentuhan. Saya lihat juga outfit ya di, Di, apa namanya, Di, Karena sebagai chef juga gitu ya. Sentuhan personalnya sangat kuat. Itu ada alasan nggak? Apakah itu memang trend marketing sekarang? Atau seperti bisa diceritakan? Saya tidak melihat itu, Saya, Karena, Saya ini orang lugu mas yang baru, 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 Baru melakukan suatu, Apa, Gebrakan untuk diri saya sendiri. Saya nggak terlalu jauh mikirnya kesitu. Karena saya juga nggak expert di bidang. Jadi, ini seperti eksperensi pribadi aja gitu. Jadi, Apa ya, Saya mikir bahwa, Orang tuh suka cerita dibalik cerita mas. Oke. Oke, Holy Cow. So, what Holy Cow? Banyak kok tempat makan lain, Ya. Yang sama. Rasa nggak jauh berbeda gitu. Nah, Saya pengen create, Di balik Holy Cow itu ada, Ada value apa gitu. Ya, ya. Akhirnya yang kami angkat adalah, Value kolaborasi saya dengan istri saya. Istri saya yang seorang TV personality, Dan saya seorang mantan karyawan, Yang sangat menggebu untuk menjadi, Ahwan. Oh iya, iya. Berusaha, Ahwan. Itu gitu. Value deg-degan saya, Pada saat harus, Apa, Hijrah dari karyawan menjadi pengusaha. Gimana cerita saya mau nangis di dapur, Karena harus ngeladenin 200 orang, Di saat itu saya tidak punya pengalaman sedikitpun. Tentang bisnis ini gitu. Nah, cerita itu yang, Akhirnya, Kayaknya kita harus ceritain deh ini ke orang. Supaya tahu di balik Holy Cow itu seperti apa. Nah, ceritanya melalui, Apa nih? Melalui sosial media, Atau, Atau juga, Off air, Maksudnya dengan si, Betul. Konsumer juga, Konsumer juga. Pertama-tama kita cari jalan yang paling gampang mas. Melalui sosial media. Melalui Twitter. Lucy punya blog, Melalui blognya Lucy. Jadi Lucy cerita, Rootsnya Holy Cow itu apa? Awalnya Holy Cow itu apa? Kalau sebagian orang merasa bahwa, Oh Holy Cow ini pasti, Yang masak lulusan luar negeri ya. Lulusan perhotelan, Atau lulusan culinary school gitu. Betul. Oh itu, Di luar itu kok, Di balik Holy Cow adalah orang biasa, Yang cuma, Senang dengan steak, Tapi dia mau untuk membuat sesuatu yang beda gitu. Ya. Ini menarik sekali, Nanti saya akan lanjutkan tentang, Tadi apa ya, Eee, 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 Terima kasih.